Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soal observasi yang di tahun 2022 berlaku itu sudah tidak diperlakukan otomatis untuk karakter soalnya juga berbeda itu ya, itu klarifikasi dari Darimajanel gitu ya kemudian ternyata muncul juga akhirnya muncul di portal BKN yang menyebutkan bahwa model soal teknisnya bagi guru ya teman-teman guru soal-soal teknisnya, kompetensi teknisnya ternyata bentuknya adalah tes situasi kerja sederhana nah, kali ini Darimajanel akan berusaha mengupas bagaimana sih bentuk model soalnya kira-kira seperti apa gitu ya oke, ini khusus untuk teman-teman yang apa namanya itu, melamar di kebutuhan khusus yaitu di P2 dan P3 atau prioritas 2, prioritas 3 prioritas 2 itu untuk teman-teman K2 yang XK2 yang belum diangkat P3K maupun CPNS kemudian yang P3 itu adalah teman-teman guru yang sudah masuk di Dapodik tapi di sekolah negeri tapi sudah mengajar lebih dari 3 tahun gitu ya teman-teman ya nah, teman-teman bisa cek ketika pendaftaran itu masuk di P2 atau P3 atau pelamar umum P4 gitu ya oke teman-teman, kita masuk aja ke pembahasan materinya nah, ini teman-teman ya jadi kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu menggunakan tes situasi kerja sederhana nah, tes situasi kerja sederhana itu seperti apa teman-teman? kita ambil ya dan ternyata tes situasi kerja itu modelnya gini tes ini tujuannya dirancang itu menyerupai tugas-tugas tertentu ada tugas-tugas tertentu ya kalau kita sebagai guru ya tugas-tugas guru gitu ya kemudian dari tes itu diharapkan apa yang harus dilakukan guru ketika berada di posisi itu nah, tes situasi kerja sederhana ini disusun berdasarkan kompetensi teknis ya tetap mengacu kepada pedagogik, profesional, sosial, dan keperibadian namun model soalnya adalah studi kasus gitu ya teman-teman ya model soalnya tetap mengacu keempat ini jadi teman-teman wajib belajar ini nanti supaya memutuskan mana jawaban terbaiknya ya banyak pengetahuan tentang empat-empatnya ini gitu ya baik pedagogik, profesional, sosial, dan keperibadian kita mulai dari yang pertama hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination ya procrastination bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut kita lihat opsi pilihan keadanya A. menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua atau mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu procrastination ya oke teman-teman jadi teman-teman itu yang pertama kita harus paham dulu itu procrastination nah disitu ada apa namanya kata-kata atau penjelasan singkatnya adalah mengabekan tugas sekolah nah sebenarnya procrastination itu apa sih sebenarnya procrastination itu sebenarnya paling mudah itu bahasa yang paling sederhana mudah dicerna adalah sering menunda-nunda pekerjaan jadi misalkan kalau ada siswa itu diberikan PR ya tidak segera dikerjakan ditunda-tunda akhirnya tidak dikerjakan sama sekali nah seperti itu teman-teman jadi faktor utama dari procrastination adalah rasa malas ya ketidakdisiplinan itu intinya seperti itu maka dari opsi pilihan ganda A sampai E ini apa namanya terapi yang bisa digunakan untuk mengatasi procrastination ya meningkatkan kedisiplinan dengan cara mengadakan atau mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa nah kalau yang E mengeksplorasi faktor-faktor memicu procrastination itu tidak terlalu penting yang penting anak itu sembuh dari kemalasan atau procrastination itu jawaban yang paling tepat adalah opsi C oke berikutnya salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi bidang budaya saya tekan lagi disitu teman-teman harus baca baik-baik tentang bidangnya bidang apa dulu disini adalah bidang budaya langsung saja kita analisa dari opsi A sampai E nya yang A sikap kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai biak mulai dari pemerintah, BUM, dan swasta itu ya itu dalam negeri maupun luar negeri ini fokusnya apa? fokusnya adalah di pengembangan IT atau informasi komunikasi jadi ini bukan bidang budaya tapi bidang IT informasi komunikasi yang B sikap kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri nah potensi dalam negeri ini ratuh hubungannya biasanya dengan faktor ekonomi jadi ini adalah bidang ekonomi yang C sikap terbuka dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional membantu keterlibatan dalam persaingan global disitu ada diksi persaingan global jadi ada unsur ekonominya kemudian disitu ada kerjasama antar antar negara atau kerjasama internasional berarti urusannya dengan politik makanya ini politik dan ekonomi yang D sikap mencintai produk dalam negeri yang memicu tumbuhnya berbagai produk lokal yang unik di setiap warga wilayah tanah air nah ini tentang mencintai produk dalam negeri ini urusannya dengan ekonomi juga jadi yang E itu terbudaya berarti ya sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing jelas kelihatan budayanya maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E berikutnya berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan IPTEC masyarakat dan kebutuhan peserta didik nah berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanaan pembelajaran menghadapi pembelajaran abad 21 kita lihat opsi pilihan kendanya menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran menerapkan aplikasi untuk menyusun program semesta oke jadi sebelum kita jawab seperti ini kita harus tahu dulu ada 5 tupoksi guru yang sudah disesuaikan dengan keterampilan abad 21 menurut undang-undang jadi pertama tupoksi guru itu merancang mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian secara manual jadi merancang pembelajaran merancang penilaian itu manual digital supaya apa? supaya peserta didik ini terdorong untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS high order thinking skill caranya bagaimana? mengintegrasikan berbagai alat dan sumber belajar yang relevan baik manual, digital, harus kombinasi yang kedua itu memfasilitasi, menginspirasi belajar dan kreativitas berserta didik sesuai kecakapan yang diperlukan yaitu 4 C critical thinking, creative communication, collaboration intinya dalam melaksanakan pembelajaran itu guru atau pendidik itu harus bisa memfasilitasi menginspirasi belajar, melatih kreativitas, dan lain-lain yang ketiga adalah melakukan perancangan dan penyediaan alat evaluasi yang variasi sesuai tuntutan berpervariasi itu artinya penggunaan IT bisa dimasukkan di situ kemudian menyesuaikan penilaian yang cocok dengan KDE-nya akan menjadi model cara belajar bekerja antara lain dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi men-transfer pengetahuan ke teknologi ke situasi baru, berkolaborasi dengan peserta didik, dan seterusnya jadi ada semangat dari guru dalam memiliki kemahiran dalam bidang teknologi supaya menjadi role model bagi teman-teman sekantornya, bagi siswanya, dan lain-lain yang terakhir adalah ikut berpartisipasi dalam pengembangan kepemimpinan profesional itu ada 5 itu tentang penyesuaian, keterampilan guru, tepoksi guru, pembelajaran abad 21 jadi kalau seperti ini kita bisa jawab yang paling relevan adalah yang B menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan HOTS tadi kita sudah bahas ya dari opsi 1 sampai 2 tadi ya yang 1, 2 itu yang paling penting adalah tentang bagaimana menyelenggarakan pembelajaran perencanaan pembelajaran dan perlaksanaan pembelajaran itu yang berbasis HOTS atau meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tingkat kalau A itu menggunakan program aplikasi untuk mengolah nilai itu memanfaatnya untuk siswa apa? itu hanya pembelajaran ada yang juga menjawab di menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran itu tidak perlu ahli tapi memang harus belajar sedikit demi sedikit guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan tahapan penelitian penelitian menurut kemis dan Mektagar berdasarkan tahapan tersebut maka guru akan melakukan pengamatan yang mana ini Mektagar setelah melakukan pengamatannya posisi apa? apakah sebelum pelaksanaan tindakan sesudah tahapan refleksi setelah dilakukan perencanaan bersamaan dengan tindakan penelitian atau setelah pelaksanaan tindakan coba kita lihat diagram dari kemis Mektagar seperti ini teman-teman jadi kegiatan perencanaan dulu kemudian baru pelaksanaan kemudian baru diamati atau pengamatan kemudian baru refleksi urutannya seperti itu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi setelah refleksi kembali lagi ke siklus kedua perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi seperti itu terus jadi kalau tadi yang ditanyakan setelah pengamatan maka jawabannya kegiatan pengamatan dilaksanakan kapan? setelah pelaksanaan jawaban yang paling tepat berarti yang setelah pelaksanaan tindakan Pusiti mengajar di kelas 4 sekolah dasar dia menghadapi permasalahan minat membaca sesuanya yang rendah ketika diketugaskan membaca, siswa tidak begitu antusias dan siswa lebih tertarik melakukan aktivitas lain nah berdasarkan masalah tersebut tindakan yang kurang berkaitan dengan meningkatkan minat baca ini ada kata-kata kurang teman-teman ini teman-teman harus garis bawah ini kurang ya kita lihat apsi A meningkatkan minat baca dengan menggunakan buku cerita bergambar ini jelas benar karena siswa itu anak SD terutama itu lebih suka membaca buku bergambar semacam komik ini benar ini ya siswa ditugaskan mengunjungi perpustakaan memilih buku dan seterusnya itu jelas juga meningkatkan minat meningkatkan minat baca dengan menjelaskan pentingnya membaca ini tidak terlalu penting ini tidak terlalu relevan menyediakan pojok baca ini jelas bagus ini pasti meningkatkan meningkatkan minat baca melalui penugasan membaca 15 menit ini juga pembiasaan jawaban yang paling tepat opsi C yang kurang itu berarti yang opsi C oke nomor berikutnya berbagai pelatihan guru menjadi tambahan ilmu dalam mengembangkan profesi namun ada kalanya seorang guru tidak dapat menjalankan pada kondisi tertentu nah sikap anda sebagai guru adalah oke kita garis bawah dulu yang pertama ini kita bahas tentang ini tambahan ilmu dan pengembangan profesi ya kemudian yang kedua kata kuncinya adalah tidak dapat menjalankan pada kondisi tertentu sikap anda sebagai guru apa kita langsung analis saja ya yang A berinisiatif mengikuti pelatihan berikutnya ini jelas yes karena tidak mengesampingkan tambahan ilmu dan pengembangan profesi dan di sisi lain tidak dapat menjalankan pada kondisi tertentu jawaban A ini bagus jawaban B membiarkan waktu kegiatan pelatihan lewat ini jelas tidak mungkin yang C menyesal tidak bisa ikut kegiatan pelatihan ini kurang relevan gitu ya karena kata menyesal saja kan tidak melakukan apa-apa yang ditetap semangat dalam tugas pembelajarannya tentu saja tapi hubungannya dengan tambahan ilmu dalam pengembangan profesi tadi bagaimana kan belum ada hubungan penunggu kebijakan dari kepala sekolah ini juga jelas tidak terkait tidak apa namanya tidak match tidak terhubung dengan tambahan ilmu dan pengembangan profesi maka otomatis jawaban paling tepat adalah opsi A guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya bukan merasakan seperti yang dialami siswa jadi status dari guru itu adalah memahami perasaan siswanya tidak ikut-ikutan terlibat di dalamnya oke kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah apa kita lihat opsi A guru dapat memberikan harapan realistis pada siswa ya tentu tidak ya yang B guru dapat menjalinan relasi yang harmonis dengan siswa ini bagus sekali jawaban B kita kasih centang dulu guru dapat mendorong kebermanyakan siswanya kita tidak menemukan disitu hubungan antara keberminatan siswa dengan perasaan siswa jadi kurang lah kurang match gitu ya guru dapat menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa menyenangkan disini kurang match juga dengan memahami perasaan siswa jadi pemahaman perasaan siswa itu sangat berpengaruh terhadap hubungan atau harmonisasi hubungan relasi dengan siswa jadi paling tepat memang yang opsi B nanti teman-teman akan diberikan soal panjang ini nanti satu komputer mungkin kurang jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman langsung saja ke baca saja ke soalnya maka langkah pembelajaran konstruktivisme yang tepat adalah jadi teman-teman diminta untuk menganalisa konstruktivisme itu seperti apa kita tetap sih pilihan gandanya jadi teman-teman bisa baca sendiri ya untuk apa namanya narasi soalnya nah saya akan bacakan pilihan gandanya dulu nanti mana yang termasuk konstruktivisme mana yang bukan yang pertama meminta siswa menghafalkan strategi menjumlahan pengurangan pilihan bulat ini kata kuncinya menghafalkan yang kedua melatih kelancaran kemampuan berhitung berhitung kata kuncinya yang C guru langsung menuliskan kalimat langsung menuliskan itu teman-teman kasih tanda gitu ya memberikan soal cerita memberikan kata kunci berbeda ini juga dikasih tanda melakukan pembelajaran role playing atau bermain peran untuk memahami makna memberi dan diberi oke jadi untuk membahas soal ini teman-teman harus paham dulu ya padahal ini sudah kelihatan jawabannya tanpa membaca apa namanya narasi soal yang ada di atas kita akan pelajari dulu konstruktivisme jadi apa sebenarnya pembelajaran konstruktivisme konstruktivisme itu sebenarnya kita mengajar dengan menjadikan anak itu mengembangkan sendiri menemukan sendiri membangun pengetahuannya sendiri atau sistem berpikirnya sendiri atau bahasa lainnya otonom ya jadi siswa itu paham pengetahuan bukan karena guru mengajarkan tapi guru memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri gitu ya teman-teman itu kata kuncinya disitu kemudian ciri-cirinya apa pembelajaran yang mengedepankan konstruktivisme yang pertama adanya kegiatan belajar berarah bahkan lebih gitu ya maksudnya tidak hanya guru mengajarkan ke siswa itu kan namanya satu arah tapi juga ada interaksi guru ke siswa siswa guru siswa ke siswa jadi ada tiga seperti itu yang kedua adanya otentifitas otentifitas dan situasional gitu ya otentik itu yang dipelajari itu dunia nyata tidak hanya sekedar abstraksi teori tapi juga ada unsur dunia nyatanya disitu menarik dan menantang mengaitkan pengetahuan lama dengan informasi baru ini dalam tahapan membangun pengetahuan jadi siswa itu pengetahuan lamanya sudah punya jadi guru itu harus mampu memfasilitasi bagaimana dalam mengajarkan pengetahuan baru dengan model pengetahuan lama gitu ya yang kelima itu merefleksikan pengetahuan jadi ada lima jiri lihat teman-teman ya kita ulang lagi kata kuncinya apa tadi jadi cari di pilihan ganda ini yang siswanya aktif ada tiga apa namanya tiga arah siswa ke guru guru ke siswa dan siswa ke siswa itu yang paling pertama itu penting gitu ya teman-teman oke kita lihat ya opsi A meminta siswa menghafalkan meminta siswa menghafalkan itu berarti kan guru menyuruh siswa hanya satu arah yang dominan siapa guru jadi ini pasti bukan kontruktifisme ya yang B melatih kelancaran kemampuan berhitung ada gak interaksi antar siswanya disitu tidak ada maka itu juga pasti itu bukan hal yang cocok bukan merupakan ciri-ciri dari kontruktifisme yang C guru langsung menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut sehingga siswa tinggal menghitungnya apalagi ini ini juga satu arah pembelajaran satu arah dominasi guru sudah tidak jamannya seperti ini ya teman-teman yang di memberikan soal cerita dan memberikan kata kunci ini yang aktif siapa ya gurunya lagi ya jadi bukan melakukan pembelajaran role-playing atau bermain peran adakah interaksi antara guru dengan siswa ada perintah ada apa namanya jadi guru mengarahkan bagaimana strategi pembelajaran role-playing kemudian ada interaksi siswa dengan guru ada interaksi siswa dengan siswa sehingga nanti siswa itu tujuan akhirnya apa membangun pengetahuannya sendiri memahami makna memberi dan diberi ini contoh pada penarasi soalnya jadi jawaban yang paling tepat otomatis yang E pengumuman penelitian tindakan kelas dapat dimanfaatkan oleh guru lain untuk perbaikan proses pembelajaran cara dibawa ini yang dapat dilakukan agar hasil penelitian dapat digunakan dalam skala luas oke ini materi ini ini terkait dengan yang namanya diseminasi PTK sebelum kita bahas A sampai E teman-teman harus paham dulu diseminasi PTK atau laporan penelitian jadi ada dua macam diseminasi yang pertama diseminasi pada jurnal ilmiah ini dilakukan dengan cara menyonting laporan PTK menjadi artikel ilmiah dimasukkan ke jurnal dibuat dalam skala luas maka itu disebut sebagai diseminasi dalam skala luas itu namanya jurnal ilmiah yang kedua diseminasi dalam lingkup tertentu bagaimana lingkup tertentu itu seperti apa pada forum forum ilmiah contohnya mempresentasikan laporan hasil PTK di forum ilmiah KKG MGMP atau seminar maka kita bisa jawab kalau disini ada kata kunci skala luas maka otomatis yang menjadi jawabannya adalah artikel di jurnal ilmiah kenapa bukan MGMP MGMP itu di lingkup tertentu saja jadi di forum ilmiah saja bukan di skala luas gitu ya di kata ketercapaian kompetensi ini peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut oke kalau soal-soal spore ini saya kira teman-teman sudah pohon sekali ya nah ini kata kuncinya ini teman-teman menyajikan kata kerja operasionalnya adalah menyajikan kalau menyajikan otomatis yang dinilai adalah keterampilan ya nah kita lihat opsi pilihan gendanya kita anulir dulu yang bukan keterampilan berarti tes lisan itu kan teman-teman tahu ya tes lisan tes tulis penugasan itu karakteristik dari pengetahuan pengetahuan rubrik penilaian laporan penilaian laporan itu masuk di penilaian keterampilan tes tertulis ini masuk di pengetahuan urayan ini juga terpulis ya otomatis ini di pengetahuan rubrik penilaian kerja kelompok ini juga keterampilan jadi ada dua pilih mana B dan E teman-teman kemarin kita juga sudah bahas ya jadi penilaian-keterampilan itu menilai banyak hal yang pertama contohnya adalah presentasi dari siswa atau kelompok siswa yang kedua bisa present apa penyajian dalam bentuk karya yang ketiga bisa dalam bentuk produk jadi macam-macam nah rubrik penilaian laporan itu bagian dari keterampilan karya kalau rubrik penilaian kerja kelompok itu keterampilan proses jadi ya teman-teman ini penyajian bentuk presentasi bentuk karya atau produk juga laporan hasil pengamatan itu contoh dari kegiatan menyajikan kalau yang E tadi adalah keterampilan proses maka jawaban yang tepat adalah opsi B oke nanti teman-teman akan disajikan wah soalnya banyak sekali ini kita baca ini terpaksa kita baca butaat guru kelas SD kelas 3 butaat guru kelas SD kelas 3 enak sekali soalnya bacanya akan merancang pembelajaran dengan indikator mengidentifikasi kosa kata tentang pertumbuhan perkembangan manusia mengidentifikasi kosa kata tentang pertumbuhan perkembangan manusia langkah kegiatan inti pembelajaran yang dapat dirumuskan buta itu ada 1-6 kita langsung baca soalnya aja ya langkah pembelajaran di atas yang menerapkan 4C hots oke sebelum kita jawab itu sebelum kita analisa 1-6 nya kita harus paham dulu 4C dan hots sejak dari kemarin sejak dari PPPK kita sudah mempahami tentang pembelajaran 4C dan hots 4C itu ada critical thinking creative thinking collaboration dan komunikasi pikir kritis berkir kreatif dan kerjasama serta komunikasi mana yang nanti disitu ada unsur ininya kemudian hots high order thinking skill atau bahasa lainnya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang namanya hots itu biasanya masuk dalam ranah C4 sampai C6 C4 C5 C6 C4 itu kegiatan menganalisis nah kata kuncinya bisa analisis merinci menelak memeriksa mengurai mengidentifikasi nah mengidentifikasi ini bisa C2 juga bisa C4 gitu ya teman-teman jadi harus bisa membedakan kapan mengidentifikasi itu masuk C2 kapan mengidentifikasi masuk C4 oke yang berikutnya C5 itu membandingkan membedakan menyimpulkan itu masuknya C5 atau bahasa kerennya pada taksonomi belum ya yang versi Anderson dan world itu C5 itu masuknya di evaluasi evaluasi kemudian C6 itu keriting atau mencipta mencipta itu ya bisa mencipta membuat mengkonstruksi dan lain-lain C5 C5 yang serupa itu C4 C5 C6 itu yang namanya Harts oke kita akan analisa satu persatu dari 1 sampai 6 siswa menandai oke menandai tentang pertumbuhan perkembangan dalam teks bacaan mencari mencari makna itu nanti berarti ujungnya menandai itu masuknya di memeriksa mencari artinya nanti menemukan akhirnya memeriksa dan menemukan itu masuk di C4 semua memeriksa menganalisis mengurekan mengurai itu maksudnya di C4 atau kegiatan menelah itu juga C4 dia menandai mencari itu setara dengan menganalisis memeriksa menelah mengidentifikasi menemukan oke yang kedua sisma membaca membaca secara individu secara kelompok ini ada kelompoknya juga kelompok tadi masuknya di 4 T kolaborasi kemudian menandai ini memeriksa termasuk memeriksa ini berarti masuknya di C4 ini kolaborasi dan memeriksa C4 penjelasan guru kegiatan menyimak itu masuknya C1 C2 jadi kegiatan C1 itu kegiatan menyimak menulis kemudian memahami itu maksudnya C1 C2 menyebutkan kosa kata menyebutkan itu maksudnya C1 paling tinggi di C2 kalau paham dari C2 memahami ini memahami ini masuk C2 membuat kalimat nah ini kegiatan membuat kalimat menggunakan kosa kata yang berkaitan dengannya ini membuat kalimat menggunakan kosa kata berkaitan dengan pertumbuhan perkembangan ini berarti mencipta mengkeriting membuat C6 jadi kita bisa langsung ketemu mana yang termasuk penerapan Pace berarti nomor 1 nomor 2 nomor 6 maka jawaban yang paling tepat opsi A jika kita ingin mengajar di kelas 3 dengan KD memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan maka benda konkret yang dapat kita gunakan dari A sampai IA bola pingpong warna putih terus diapakan dipotong gitu ya kelihatannya tidak pas kelereng sejenis kelereng kira-kira bisa ditugel bisa dipotong tidak mungkin manik manik warna warni kalau manik warna warni itu biasanya bukan digunakan untuk pecahan tapi biasanya untuk operasi bilangan bulat papan berpaku papan berpaku itu biasanya tidak digunakan untuk menjelaskan pecahan tapi digunakan untuk menjelaskan bangun bangun datar kertas lipat origami nah ini kertas lipat origami biasanya dipakai untuk menjelaskan pecahan gambarnya seperti ini teman-teman kalau kertas origami dibagi 4 maka masing-masing dapat 1 per 4 kalau dibagi 3 masing-masing dapat 1 per 3 kalau dilipat menjadi 8 bagian masing-masing dapat 1 per 8 jadi mencerminkan bagian dari keseluruhan jadi jawaban yang paling tepat opsi E hari ini guru kelas 2 semester 1 akan membelajarkan tema 1 hidup rukun subtema 2 hidup rukun di sekolah akan mengukur lebih mendalam alasan siswa melakukan tindakan tertentu ketika bergaul dengan temannya oke instrumen assessment proses yang sesuai dengan indikator sikap adalah titik-titik tes tulis pedoman wawancara observasi dokumentasi atau teknis jadi ini sebenarnya ada macam-macam gitu ya oke kita lihat saja dulu ini berarti kita bahasanya yang ini bergaul dengan temannya tindakan bergaul dengan temannya ini berarti yang diuji adalah sikap sikap kali tepsi A tes tulis bentuk objektif pilihan ganda tes tulis itu maksud pengetahuan pedoman wawancara itu sikap observasi sikap dokumentasi proses teknik lisan itu pengetahuan jadi jawabannya kalau tidak B ya A meskipun disitu assessment proses yang ditanyakan assessment proses tapi assessment proses adalah sikap jadi dokumentasi saja tidak cukup nah disitu ada kata-kata alasan jadi mengukur lebih mendalam alasan siswa nah kalau observasi tidak bisa untuk mengemukakan alasan dokumentasi juga misalkan dimasukkan dalam tes sikap juga tidak bisa untuk menjelaskan atau mengukur lebih mendalam alasan siswa maka jawaban yang paling tepat OV pedoman wawancara ketika wawancara bisa digali alasan-alasan siswa lebih mendalam jawaban yang paling tepat berarti OCP terdapat kadi atau tujuan pembelajaran kelas 6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dengan usulan sumber alternatif energi berdasarkan kadi tersebut kegiatan yang tepat dilakukan supaya peserta adidi dapat mencapai kadi kadi-nya adalah menyajikan ini berarti maksudnya keterampilan karya keterampilan karya ada hubungannya dengan sumber alternatif ada hubungannya dengan penghematan energi kalian lihat ya opsi A melakukan pameran replika alat-alat listrik kalau hanya replika alat-alat listrik itu sudah bisa menghubungkannya dengan penghematan energi dan alternatif energi listrik apa tidak pasti bukan membuat video yang menjelaskan perbedaan rangkaian listrik nah mengetahui perbedaan rangkaian listrik saja apakah ada hubungannya dengan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik ini juga kurang kurang tepat membuat poster ajakan hemat listrik membuat poster itu juga keterampilan ini penghematan energi oh oke masuk kita kasih centang dulu membuat karya berupa rangkaian listrik membuat karya berupa rangkaian listrik itu ada hubungannya dengan hemat listrik tidak yes tentu saja karena siswa kalau membuat rangkaian listrik itu sudah tahu pasti ini rangkaian listrik seri paralel mana yang lebih hemat kemudian disitu ada unsur alternatif energi listrik juga rangkaian listrik tersebut bisa juga dipakai sebagai sumber alternatif energi listrik membuat rangkaian listrik sederhana melaporkan hasil ini juga kasih centang dulu melaporkan hasil percobaan isolator listrik percobaan hasil isolator listrik isolator itu menghambat listrik ada bukannya dengan penghambatan energi bukan juga sumber alternatif energi listrik juga bukan ini kita centang kita kasih silang maka jawaban kalau tidak C ya D teman-teman boleh bebas boleh C atau D kalau saya kalau saya ini ini yang cenderung dua-duanya baik penghambatan energi listrik maupun usulan sumber alternatif energi listrik yang paling tepat adalah opsi D membuat karya rupa rangkaian listrik mengajarkan anak untuk hemat energi kemudian juga belajar tentang sumber alternatif energi listrik nah itu dulu ya teman-teman untuk beberapa model soalnya kira-kira seperti itu jadi tidak jauh-jauh dari soal-soal sebelumnya sebenarnya cuma model soalnya agak diperbarui ya sehingga teman-teman itu semuanya bisa mendapatkan poin sebenarnya tujuannya pemerintah itu meluluskan teman-teman semua gitu ya terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh